Belakangan diketahui, kesaksian Aeb palsu menyusul bebasnya pergi dari status tersangka di Polda, Jawa Barat. Sementara, ayah kandung Aeb mengaku anaknya tak pernah cerita apapun. Dia mengatakan sebagai ayah was-was terhadap nasib Aeb. Menurutnya, Aeb tidak pernah mengeluh terkait masalah hidup yang membelitnya. Sebelumnya diberitakan, Aeb mengaku mengetahui sesaat sebelum pelaku melakukan pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Aeb mengatakan, motor yang dikendarai Eki dan Vina Cirebon terlebih dulu dilempar pelaku. Kemudian, pelaku menggiring korban ke suatu tempat untuk dieksekusi. Lalu, ketika Pegi Setiawan ditangkap aparat Polda Jabar, Aeb mengenali sosok Pegi tersebut. Menurutnya, Pegi kerap bersama para pelaku lain di tempat tongkrongan tak jauh dari SMPN 11 Cirebon. Lantaran pengakuan Aeb itulah, para terpidana ditangkap polisi. Kehidupan Aeb mulai ramai dikulik oleh netizen.